Kalau kamu berpikir kamu bisa melakukan itu, atau melakukan satu hal, berarti kamu sudah melakukan. Kalau kamu berpikir kamu bisa melakukan itu, berarti kamu sudah melakukan. Karena ada banyak hal-hal yang kadang kita temui dalam hidup, atau mungkin dimanapun lah, di sekolah, di apa. Kadang orang itu belum apa-apa, udah mikir nggak bisa dulu. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anakku yang kami banggakan, saat ini adalah hari-hari terakhir kalian berada di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Tiga tahun kalian sudah bersama-sama dengan rekan-rekan anda dan juga bapak ibu guru karyawan-karyawati. Walaupun di satu tahun terakhir ini kita tidak bisa berjumpa seperti biasanya. Anak-anakku yang kami banggakan, tidak lama lagi kalian akan meninggalkan bangku SMP dan akan memulai perjuangan baru di SMA dan SMK di seluruh DI dan sekitarnya kali ini. Maka dari itu kami mengucapkan selamat, nanti setelah kelulusan nanti anda akan mencari sekolah yang baru dan kali ini anda akan mendapatkan kenangan yang sangat bagus dengan rekan-rekan kalian dan juga bapak ibu guru karyawan-karyawati semuanya. Anak-anakku yang kami banggakan, di dalam saat ini kalian akan mendapatkan pembekalan alumni yang nanti akan diisi oleh kakak kelas kalian dan juga para ahli yang ada di bidangnya. Pesan kami adalah simak dengan sebaik-baiknya, kemudian ikuti langkah-langkah hebat beliau yang luar biasa, yang nanti akan menjadikan kita semuanya akan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua kita semuanya. Kemudian anak-anakku yang terakhir dari Pak Supri bahwa saya berpesan saat ndainya nanti kalian sudah menjadi orang-orang dewasa, menjadi orang-orang hebat, jangan melupakan apa yang sudah disampaikan oleh bapak ibu guru karyawan-karyawati dan suatu ketika kembalilah ke SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Bisa jadi untuk memberikan masukan, bisa jadi untuk memberikan dana baik dalam pembangunan maupun dalam pengembangan sekolah SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Terima kasih, selamat, selamat berjuang, kalian orang-orang hebat yang sangat dibanggakan oleh orang tua, oleh bangsa, negara dan juga agama. Terima kasih, hebat-hebat, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa, kita haturkan kepada suri toladan kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, pada kesempatan kali ini, di materi kewirausahaan untuk pembekalan calon alumni, kita akan berbincang dengan alumni kita yang sukses di usia muda. Beliau adalah Mas Aidri Ai Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dilepas, salam kenal, bu, saya adik sekalian, saya Aidri, memang lulusan dari SMP Muhammadiyah 7, angkatan 2011. Mas Aidri ini adalah alumni dari SMP Muhammadiyah 7, angkatan 2011, berarti... Dari SD kan 2008, saya langsung masuk ke Muhammadiyah 7. SD-nya dari SD mana? SD Muhammadiyah Klecong. SD Muhammadiyah Klecong, langsung melanjutkan SMP di SMP Muhammadiyah 7, lulus tahun 2011. 11. Oke, Mas. Kita menyenang masa-masa dulu sekolah ya, Mas. Ini kesan-kesannya apa Mas Aidri ketika dulu di SMP Muhammadiyah 7? Mungkin bisa disampaikan kepada adik-adik semuanya. Ya, kalau kesan-kesannya memang nggak terlupakan ya, karena gimana pun juga kan SMP kan masa puber. Masa puber itu masa seneng-senengnya main, kenal hal baru, kenal ilmu baru. Teman-teman juga banyak, dan juga bandel-bandelnya juga. Jadi ya memang, ya semuanya masih saya ingat lah. Walaupun mungkin samar-samar ada yang lupa tetap semuanya masih saya kenal. Dari guru-gurunya, pelajarannya, cara para guru mengajar, ya banyak banget lah. Kalau momen yang paling nggak dilupakan nih, yang paling diingat dari zaman sekolah dulu? Kalau saya jujur, dulu waktu pelajarannya Pak Rusdan, guru matematika. Itu karena, ya ini bandelnya saya, jangan ditiru sama adik-adik. Saya sering tidur di kelas. Kalau sama Pak Rusdan itu nggak dimarahi, malah cuma ditunggu di sebelahnya. Sampai saya kan bangun kaget, ya tau-tau. Sudah pelajaran matematika. Oh begitu, iya. Sudah puas tidurnya. Sampun Pak, saya bilang gitu. Ya itu sih yang paling nggak terlupakan sama ekstra kulikulernya. Apa Pak? Dulu kan ada 10 ton. Ya itu waktu kemah sama teman-teman itu emang paling nggak bisa dilupakan lah. Karena ya seru banget ya. Itu 3 hari kalau nggak salah dulu di Bumi Perkemahan Cinolewa. Jadi ternyata ketika masih di SMP itu, ekstranya juga merupakan sesuatu yang mengetenang terus ya. Menjadi sesuatu yang tidak terlupakan begitu ya. Salah satunya yaitu ekstra HW. Ya itu betul. Ini ketika dulu masih di duduk di bangku SMP, mesti punya cita-cita ya Mas ya? Ya punya pasti. Cita-cita waktu di SMP dulu apa Mas? Dulu emang waktu SMP, waktu itu juga sempat ditanya sama guru-guru kelas ya. Itu ditanyakan, ya saya jawab saya waktu itu pengennya jadi pilot. Pilot ya. Karena pada waktu itu emang senang sama pesawat terbang. Oh gitu. Pengen jadi pilot. Pengen aja bisa maikin pesawat terbang. Itu. Jadi pengen jadi pilot karena senang sama pesawat terbang. Iya. Terus ditanya-tanya sampai sekarang tercapai gak itu yang jadi pilot itu? Ya sekarang ini, bukan apa ya. Tercapainya turun. Iya. Dari mengendarai pesawat sampai mengendarai mobil. Alhamdulillah ya. Jadi ini ya perlu adik-adik antara aku semuanya ketahui. Jadi Mas Aidri ini, beliau adalah pengusaha muda ya. Bisa dibilang pira usahawan atau pengusaha yang sukses di usia muda ya. Alhamdulillah. Jadi punya banyak usaha ini. Nah ini bisa dicampaikan Mas Aidri. Sekarang ini usahanya apa saja dan sebelum jadi sukses seperti sekarang mungkin dulu pernah banyak hal yang dilakukan begitu ya. Banyak banget. Dulu ya waktu dari sekolah memang kalau saya dulu kan ya karena saya menyadari juga orang tua kan dari kurang mampu lah orang tua saya. Ya standar biasa lah. Enggak cukup-cukup tapi untuk yang lebih enggak. Dari situ kan saya jadi gimana caranya biar saya ini punya uang jajan tapi saya enggak memberatkan orang tua. Ya mikir-mikir gimana zaman sekolah dulu saya udah nyambi ini nulis blogging. Dari SMP ya? Ya dari SMP kelas 1 kelas 2. SMP kelas 1 sudah menyambi lebih ya waktu itu ya waktu itu sudah lama sekali ya. Lama buang waktu itu. Jadi sudah ada present di pekerjaan itu sudah mulai muncul ya dari ketika masih di usia SMP. Oke selain itu? Ya selain itu kan sekolah selesai. Karena selesai sekolah sempet kerja tapi bukan kerja yang pernah. Oke apa mas saya sampaikan kepada diri? Bukan kerja yang melamar tapi kerja saya itu enggak. Saya kerja serabutan pak. Sejur dulu pernah ikut kayak jual korang, kopor korang itu kan ada warungnya juga. Saya sempet jaga itu. Sekarang pun masih ke daerah Nabean. Mungkin kalau korang yang lihat saya mungkin juga lupa saya. Tapi saya masih ingat. Lalu saya juga pernah kerja di Dengkelas. Belajar dari nol sampai. Ya lebih lah itu mengatur ternyata apa yang kita kerjakan dan kita pelajari itu selalu saat dipakai juga. Jadi ya waktu itu saya berpikiran kerja apapun sudah ganti. Saya pernah jualan ringan dan ringan pernah. Jagain angkringannya orang pernah. Terus buka mie ayam juga pernah. Banyak sekali ya. Kebanyakan pengalaman. Ya banyak sekali ya. Akhirnya dari banyak pekerjaan tadi ya yang bisa dibilang itu pekerjaan yang otodicek ya mas ya. Ya ya. Yang dilakukan dengan mungkin melihat pengalaman kemudian dilakukan itu. Ya betul. Hingga mungkin saat ini ya mas ya. Nah sampai saat ini hingga bisa dikatakan sukses ya di usia muda itu. Apa saja yang sekarang pekerjaan yang sekarang ditekumi. Kalau sekarang saya lebih ke bidang jasa. Ke jasa ya. Terus saya juga ada kerjaan di building bangunan asetekur. Ya. Tapi lebih ke kontraktornya. Lebih ke kontraktor juga interior design. Oh ya. Jadi ini saat ini mengeluti bidang jasa khususnya untuk ini ya. Rental mobil ya. Rental mobil dan juga kontraktor ya mas ya. Untuk rental mobilnya sendiri ini model sendiri mas Adri. Ya ini murni modelnya sendiri. Murni ya. Sampai sekarang punya berapa unit kendaraan. Kalau sekarang di total ya ada kesaran 30an. 30an kendaraan. Luar biasa ya. Malaku ya. Jadi mas Adri masih usia muda. Ternyata sampai dengan saat ini. Beliau menekuni rental mobil itu punya sekitar 30an unit mobil sendiri ya. Alhamdulillah ini luar biasa. Ketika kita ngacungin jempol ya mas Adri. Tadi sama kontraktor. Ya. Ada lagi selain itu? Saya juga masih ini main saham. Oh main saham juga. Sebagai apa ya saving aset. Oh saving ya oke. Berarti. Jadi ketika misal misalkan bidang usaha ini sama ini lagi turun. Ya uang aset saya larikan ke reksadana. Begitu ya. Ke falas. Bisa juga ke komoditas emas. Semacam aja. Jadi. Gimana caranya menjaga aset aja. Menjaga aset agar tetap selalu ada. Begitu ya. Apalagi kan kondisi. Iya bener. Kondisi seperti ini ya. Harus pintar-pintarnya ya. Oke. Jadi. Tidak hanya satu ya mas ya. Untuk ini. Tapi. Ada beberapa. Banyak. Aspek gitu ya. Sehingga kita bisa tetap selalu. Berpenghasilan terus gitu ya mas Adri. Oke. Oke. Ini. Yang selanjutnya mungkin bisa memberikan tips-tips kepada adik-adik nih. Yang sebentar lagi mau lulus ya. Dalam alumni. Ini tipsnya apa sih mas. Kok bisa sampai dengan seperti sekarang ini gitu ya. Mungkin. Untuk meraih. Sukses itu bagaimana. Seperti ini. Yeh. Bismillah. Saya coba ya. 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 Buat adik-adik. Ehm. Ini kan istilahnya kelas 9. Artinya masa puber. Masa. Kanak-kanak itu udah. Hilang lah. Sebetulnya dari awal SMP pun. Cap anak-anak itu sudah mulai hilang. Mereka kan. Gimanapun. Lama-lama kan akan beranjak dewasa. Mereka akan. Istilahnya mengerti. Ehm. Apa ya. Perasaan aja mungkin udah tau lah. Gitu sama lain. Dulu mungkin cuman main-main-main. Seneng sekarang udah ngerti. Udah ngerti. Saya harus menolong siapa. Saya harus gimana. Saya butuh apa untuk saya sendiri. Jadi buat adik-adik ya. Kalau dari saya. Jangan pernah patah semangat. Pertama. Yang kedua. Jangan pernah. Berpikiran buruk. Dengan. Satu hal yang belum tentu. Kita gak tau. Itu akan. Berakhir seperti apa. Misal. Adik-adik. Mungkin. Ehm. Misalnya. Saya selesai SMP. Saya mau. Sekolah di ini. Katakanlah. Sekolah negeri. Ternama. Tapi gak tercapai. Ya itu pun. Dulu saya juga pernah ngalamin lah. Tapi bukan berarti. Itu langsung bikin. Adik-adik langsung. Malah sekolah. Ah ngapain aku sekolah om. Aku gak pengen di sekolah ini. Malah masuknya kesini. Jadi gak semangat. Itu jangan. Jadi. Jadi. Kita kan hidup juga tetap. Gimanapun. Selain usaha kan. Juga ada juga. Kuasa. Yang di atas. Jadi bisa jadi juga. Misal ada adik pengennya masuk sekolah yang ini. Tapi kok keterimanya disini. Atau mungkin. Masalah biaya apa-apa. Jangan langsung patah semangat. Jangan langsung. Berpikiran buruk. Tetap jalani. Tetap lakoni. Tetap ikhlas. Ngejalani. Insya Allah nanti. Dengan usaha. Dengan ikhtiar. Terus juga dengan niat. Pasti nanti akan berakhir dengan baik. Jadi menurut saya ya. Lebih ke itu sih. Semangat. Lalu. Niat. Segala sesuatu kan. Apalagi. Dari sana udah diajarkan pasti ya. Segala sesuatu. Yang diawali dengan niat yang baik. Itu udah dihitung pahala. Kalau bagi kita kan. Istilah yang Muslim. Nah itu. Apalagi kalau kita sudah niat. Kita mau melakoninya dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin awalnya tidak sesuai keinginan. Tapi asal kita mau melakoni itu. Ya siapa tahu. Mungkin ini jalan kita. Untuk menuju pintu-pintu yang lain. Dari sini. Kita nanti bisa. Oh ternyata ada pelajaran seperti ini. Saya jadi pelajari. Jadi menguasai. Jadi. Lebih baik. Eee. Kita. Katakanlah. Tidak bisa di banyak bidang. Tapi kita memuasai. Satu dua bidang. Bidang. Itu ya. Daripada kita bisa di semua bidang. Tapi. Tidak memuasai salah satunya. Jadi standar. Jadi tidak ada. Eee. Satu hal yang kita kuasai. Akhirnya kita akan bingung. Mau ngapain. Saya mau ngapain. Oke. Ya itu nanti sembari berjalannya waktu. Pasti. Akan mengalami itu. Pasti akan mengalami itu. Lalu yang ke. Yang ke berapa ya. Selanjutnya aja ya. Iya. Yang selanjutnya. Percaya diri. Itu aja sih. Semuanya kembali lebih ke niat. Semangat. Lalu tetap. Berpikiran baik. Juga percaya diri. Itu penting banget. Oke. Dan jangan malu lah. Buat. Buat. Katakanlah. Ah masa aku masuk. Sekolah kayak gini sih. Ah masa aku gak kuliah. Masa aku gini. Gak usah malu. Selama kita. Bisa melakoni itu. Banyak yang. Gak bisa seperti kita. Jangan mikirnya. Di ini. Dapet ini. Ini dapet ini. Ini masuk kesini. Atau mungkin. Ini masuk sekolah ini dibeliin. Motor. Beli mobil. Kok saya enggak gitu. Akan lebih. Apa ya. Akan lebih puas. Akan lebih nikmat. Ketika. Adik-adik itu. Bisa. Menguasai satu hal. Lalu nanti adik-adik. Menjadi apa yang. Mereka inginkan. Atau mungkin. Apa yang hebat lah. Menjadi yang hebat. Lalu mereka bisa. Memiliki semuanya sendiri tuh. Pasti adik-adik akan lebih seneng rasanya. Lebih seneng. Lebih puas. Dan akan lebih. Menghargai. Menghargai barang. Menghargai apa yang dipunyai lah. Intinya disitu. Oke. Luar biasa ya. Anak-anak itu semuanya. Tipsnya sangat lengkap sekali. Ya. Tadi dari Mas Aidri ya. Oke. Nanti saya ringkas di akhir aja. Nah untuk Mas Aidri nih. Tadi kan disampaikan tipsnya banyak ya. Ada semak. Jangan pantas semangat. Harus punya niat yang kuat. Percaya diri. Jangan berpikiran negatif. Atau berpikiran buruk ya. Terhadap. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita gitu ya. Kalau motonya Mas Aidri apa nih. Motonya nih. Eh dari dulu cuma satu. Kalau kamu berpikir kamu bisa melakukan itu. Atau melakukan satu hal. Berarti kamu sudah melakukan. Kalau kamu berpikir kamu bisa melakukan itu. Berarti kamu sudah melakukan. Sudah. Karena ada banyak hal-hal yang kadang kita temui dalam hidup. Atau mungkin dimanapun lah. Di sekolah di apa. Kadang orang itu belum apa-apa. Udah mikir nggak bisa dulu. Nah itu udah jadi. Ya kembali lagi ke yang tadi kan. Udah jadi kayak. Bikin kepercayaan diri kurang. Lalu bikin semangat juga hilang. Karena kita udah nggak percaya untuk bisa melakukan. Kalau saya tetap apapun. Seumpama saya nggak bisa pun. Saya selalu bilang. Oke saya bisa. Karena saya yakin saya akan bisa melakukan itu. Gimana caranya belajar. Gitu sih kalau saya. Gitu sih kalau saya. Gitu luar biasa ya. Kira-kira kenapa milih mutu itu mas? Ya berdasarkan pengalaman. Pengalaman ya oke. Jadi dari pengalaman. Karena berganti-ganti kerjaan banyak. Yang tadinya nggak bisa nyatanya akhirnya bisa. Artinya kan. Semua hal kalau kita udah berpikir bisa dulu. Ya berarti kita udah ngelakuin. Oke. Kita dah tahap pertama dah dilewati. Oke luar biasa ya. Nah ya hari ini materi luar biasa. Pembicaranya juga luar biasa. Moto hidup. Beliau adalah kalau kamu berpikir kamu bisa melakukan sesuatu. Berarti kamu sudah melakukan sesuatu. Itu yang menjadi salah satu penyemangat. Sehingga kita bisa terus melangkah menatap masa depan. Dan mesti yakin meraih kesuksesan. Begitu ya masa ini ya. Ya betul. Oke. Alhamdulillah. Nah aku untuk sesi kali ini. Materinya sudah kita kupas tuntas. Perbincangan kita dengan pengusaha sukses yang luar biasa di usia muda ini. Kakak tingkat kalian ya. Alumni SMM Muhammad G7 tahun 2011. Oke. Bersama dengan Mas Aidri Ayy Amrullah. Oke. Di penghujung acara. Mari kita tutup sesi kali ini dengan membaca hamdallah bersama. Alhamdulillahirrohabilalamin. Sebelum kami tutup. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Yaitu laksanakan 3M. Jaga jarak. Pakai masker. Dan selalu cuci tangan dengan sabun. Oke. Di penghujung acara ini. Saya selaku moderator ya. Yang membersamai Mas Aidri pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan. Atau membawakan acara tadi. Ada yang mungkin kurang berkenan. Kami undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.